salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua nah di request video tip kali ini ya datang dari sahabat pecinta burung masteran ya untuk requestnya umpro dilang sisik itu bagus apa tidak kalau untuk masteran nah jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua nah di awal video tadi sudah ada suara burung kutilang sisik atau kalau bahasa internetnya itu merbah bersisik nah jadi setelah sahabat semua itu mendengarkan suara ya suaranya yang tadi di depan itu ya itu kok seperti itu kira-kira bisa enggak ya untuk masteran ya kalau untuk masteran kayak kacer kayak mure ya mungkin tidak bisa ya tidak bisa karena suaranya itu setau umpro itu kurang ya kurang kurang begitu kasar di telinga juri itu kurang begitu kasar jadi kalau untuk merbah bersisik ini ya kalau kutilang bersisik ini mungkin lebih tepatnya untuk masteran coca ijo tetapi sekali lagi ya untuk masteran bukan berarti semua burung itu itu bisa untuk masteran karena masteran itu kan mempunyai nilai atau nilai kasta atau peringkat jadi apabila sahabat semua itu menggunakan masteran masteran yang yang seadanya itu ya bebas-bebas saja ya Apakah nanti bisa juara ya umpro katakan bisa apabila yang lain tidak bunyi atau hanya bersuara gelondongan terus burung milik sahabat semua itu bersuara burung merbah ini ya bisa juara itu ya karena untuk bermain cuca ijo itu unik ya unik artinya unik itu gini jadi terkadang cuca ijo cuca ijo yang sudah dipersiapkan ya sudah dipersiapkan oleh pemiliknya atau cuca ijo yang sudah sering-sering juara terus dipersiapkan oleh pemiliknya eh tahu-tahu saat di lomba dia nggak bunyi atau saat di lomba dia eh emosinya kelebihan birahinya kurang jadi bunyi ekstrim gelondongan jadi yang isian-isian standar atau biasa mungkin bisa juara karena itu adalah uniknya dari eh bermain cuca ijo ya seribu misteri sekali lagi ompro ingatkan ya untuk sahabat semua ya di video kecil itu ya di layar HP yang kecil itu kan ada playlist super kicau nah disitu itu sudah ada banyak sekali informasi tentang burung ya khususnya burung-burung kicauan ya ada anis merah ada cendret ada lainnya intinya di playlist super kicau itu membahas tentang burung-burung non cuca ijo ya kalau cuca ijo itu playlistnya cuca ijo kalau kacar dan muri batu playlistnya di kacar dan muri batu kalau cuca singkot ya playlistnya cuca singkot kalau terucuk ya playlistnya terucuk jadi sudah ompro besa-besa ya tapi kalau untuk burung campuran ya campuran kayak burung pemakan buah burung mahteran buah atau burung-burung kecil lain itu sudah ada di playlist super kicau di channel ini ya nanti pergi ke playlist super kicau ya di channel ini ya untuk mencari-cari apabila anda membutuhkan informasi khususnya pada burung-burung yang lain nah kita kembali ke merbah ya merbah bersisi ini ya sebut saja burung kutilang bersisi inilah ya harganya ini ya relatif kejangkau ya dan sekali lagi apabila dibuat masteran bolehlah boleh dicoba untuk masteran cuca ijo meskipun suaranya kurang begitu itu kasar karena dia akan cuman krik-krik-krik kayak mirip-mirip jangkrik gitu ya itu bisa adalah di mahti buat masteran cuca ijo ataupun masteran burung cendretnya ini kalau cendret yang melakukan lagu ini bagus ya karena cendret itu kan punya apa itu irama lagu yang unik jadi dia senangnya itu Menirukan burung-burung kecil Atau burung-burung semacam inilah Semacam merbah ini Jadi apabila yang melakukan kok burung cendet Atau cuca ijo itu nantinya hasilnya bagus Nah jadi sekali lagi Bisa lah dicoba Untuk memberikan mahtaran cuca ijo Atau Cendetnya ya Karena burung ini sama sekali tidak keluar burung kutilang Meskipun namanya kutilang Sisek tapi Ombrot itu ini kan Punya ombrot sendiri ya Banyak ombrot sendiri Selama pelihara ini memang ombrot itu Belum pernah mendengar burung ini Bersuara kutilang Ciluk-ciluk itu belum pernah Dia hanya suara seperti kayak jangkrik itu ya Kayak ngenter itu ya Krik-krik kayak yang Kayak di video yang di depan itu tadi Tama sekali tidak keluar bunyi kutilang Jadi tidak usah khawatir Pelihara merbah bersisi ini nantinya Keluar burung kutilang itu jangan Tidak usah khawatir Karena setahu ombrot memang Meskipun namanya Atau dari keluarga kutilang Dia tidak bersuara kutilang Seperti kutilang hitam yang ada di itu ya Di sawah-sawah itu tidak Jadi dia monoton bersuara seperti ini Malah kalau dia lagi dapat birahinya Dia ngerolnya itu panjang sekali Dan itu sangat bagus Untuk mahteran Untuk mahteran duca ijo Ataupun burung pentad ya Tapi sekali lagi Yang namanya mahteran itu ada kastanya Jadi apabila keluar burung ini Kok kalah dengan suara burung lain Ya itu sudah resiko ya Karena yang namanya mahteran itu Tetaplah yang tertinggi Atau yang bersuara bagus Atau yang enak didengar Itulah yang bisa juara Nah hanya ini ya Sedikit informasi Tentang burung kutilang sisi Atau merbah bersisi Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini Bermanfaat Salam